Halo semuanya, disini aku akan membacakan karun untuk kalian lah Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian Tapi kalau kalian mungkin paham dalam pembacaan ini, ya mungkin ini energi kalian Sehingganya kalian akan resonate dalam pembacaan ini Tapi kalau kalian tidak paham, ya mungkin ini memang bukan pembacaan untuk kalian Jadi berbecaklah dalam meranggapi pembacaan ini Dan mungkin pembacaan ini bisa 100% sama dengan kalian Bisa juga mungkin hanya sebagian dari kalian yang akan resonate dengan pembacaan ini Ataupun tidak sama sekali akan resonate ya pembacaannya Nah tema kali ini aku akan mengambil tentang Bagaimana dengan orang yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu Bagaimana perasaan orang yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu Ya mungkin ini bisa jadi mantan kamu Atau mungkin mantan PDKT kamu ya Atau mungkin bisa jadi pasanganmu Tapi ya memang tidak ada komunikasi aja Boleh kalian fokuskan orangnya siapa Dan sebutkan namanya di dalam hati ya Akan aku tarik energinya dalam pembacaan ini Akan aku tarik energinya dalam pembacaan ini Oh separation Kalian disini memang sedang berpisah ya Bukan sedang berpisah itu ya Memang kalian pisah ya Lagi pisah gitu Atau ya break lah ya Lagi break Kemudian Ya mungkin Memang lagi moment Lagi saatnya aja Kalian disini break Oke Healing family issue Ya kalian disini Harus healing dulu ya Harus melepaskan Harus menyembuhkan Ya Menyembuhkan diri kalian Entah itu family issue Ya Apa namanya Keterikatan Ataupun kekangan dari keluarga Atau mungkin trauma kalian Tentang keluarga Ya Sehingganya Hubungan kalian tidak berjalan dengan baik Let's go Control issue Tuh kan ya Ini bisa jadi karena kamu Memiliki trauma ya Aku ngerasa Disini Energinya lebih kuat ke Kamu punya trauma tentang keluarga Gitu Ya Tapi ada juga sih Energinya Bahwa kamu tuh Mungkin Tidak disetujui oleh Keluargamu Masih mempunyai hubungan Pada Orang yang kamu fokuskan ini Kayak gitu Getting to know each other Oke Oke Jangan menggebu-gebu Ya intinya Jangan menggebu-gebu Untuk memiliki hubungan Pada orang yang kamu pikirkan ini Ya Karena disini kamu Aku rasa Belum sangat Mengenal Siapa dia Oke Anggaplah dia memang Mantan Pasangan Ya Dan Kamu mungkin Udah pacaran Atau ya Ya intinya memiliki hubungan lah Ada komitmen Di antara kalian Dan kemudian kalian Separation Kalian Berpisah Tapi Perpisahan ini Sebenarnya Karena kalian Tidak mengenal Satu sama lain Lebih dekat Ya Makanya hubungan ini tuh Banyak sekali Konflik Ada family Isunya juga Ya Makanya disini kamu harus Disuruh Kontrol Isumu Apapun itu Ya Kemudian disini Ada religion Factor Ya mungkin Kalian Eh Air-air ini tuh Atau mungkin Selama ini ada Di antara kalian Atau mungkin Kaliannya memang Ya Sedang Tekun sekali Secara Spiritual Sedang Apa ya Eh Kuat Secara Spiritual Ya Oke Kamu disini Merasa Unquired Love Ya ada Cinta Sepihak Hmm Oh Ya Mungkin Gini Bisa Jadi Sebenarnya Kan kalian Disini Aku ngerasa Sebenarnya Sama-sama Suka Ya Hanya Saja Mungkin Karena Dari Kalian Ada keluarga Kalian Yang tidak Suka Pada Dia Sehingganya Kalian Berpisah Dan Dia merasa Kayak Hubungan Ini tuh Hanya Dia sendiri Yang berjuang Jadi Dia merasa Ya cinta Sepihak Dia merasa Hanya dia sendiri Yang mencintai Kamu Kayak gitu Dan Kamunya disini Tidak mau Berusaha Ataupun Meyakinkan Keluargamu Atau mungkin Karena dari Traumamu Tentang keluarga Sehingga Dia merasa Kayak Kok aku doang Yang berusaha Kamu tidak Mau Berusaha Untuk Menyembuhkan Rasa Traumamu Seperti itu Sehingganya Dia merasa Kayak Cinta ini Cuman Sepihak Kayak gitu Oke Sari Ya Sari Jeda Ada Apa Dengan Kalian Oke Six of Pentacles Queen of One King of Swords Oh Oke Six of One Oke Aku ngerasa Disini Ada Seseorang Yang Ego Cukup Tinggi Ya Dan memiliki Prinsip Yang Wow Banget Kuat Banget Gitu Ya Mungkin ini Kamu Aku ngerasa Ini Ini Kamu Ya Ini ceritanya Tentang Kamu Kamu Tuh Sebenernya Karena Kamu Memiliki Apa Family issue Ataupun Trauma Ya Yang Kamu Miliki Sejak Lama Dan Aku bilang Kan tadi Kamu sebenarnya Kalian sebenarnya Sama-sama Saling suka Gitu ya Saling mencintai Tapi Cara Menunjukkan Cintamu Itu Bukan Dengan Hal Yang Seperti Orang-orang Romantis Bukan Intinya Ketika Kamu Menerima Seseorang Dalam Hidupmu Berarti Kamu Yakin Kamu Menyerahkan Hatimu Pada Dia Hanya Saja Karena Disini Ada Trauma Ada Family Issue Itulah Yang Membuat Kamu Tuh Kayak Gak Leluasa Untuk Mencurahkan Atau Mengekspresikan Rasa Sukamu Pada Seseorang Pada Orang Itu Kayak Gitu Ya Sedangkan Orang Ini Sedangkan Ya Kalian Disini Menginginkan Timbal Balik Kayak Gitu Ya Bisa Jadi Dia Yang Menginginkan Timbal Balik Dari Perasaan Yang Dia Berikan Ke Kamu Ataupun Kamu Tapi Aku Ngerasa Ini Si Dia Gini Jadi Dia Merasa Karena Cara Kamu Memberikan Rasa Cintamu Ke Orang Ke Dia Ini Berbeda Dari Orang Orang Jadi Dia Merasa Unquired Love Cinta Sepihak Aja Jadi Kamu Cuma Main Main Cuma Mempermainkan Dia Padahal It's not Like That Kayak Gitu Gak Faham Gak Sih Kita Punya Perasaan Tapi Itu Kayak Ada Ketakutan Tersendiri Kayak Gitu Ya Ada Ketakutan Tersendiri Yang Gak Bisa Diungkapkan Sehingga Itu Berpengaruh Pada Sifat Pada Kebiasaan Pada Tingkah Laku Pada Pemikiran Pada Apa Apa Persepsi Persepsi Kita Terhadap Pandangan Kita Terhadap Sesuatu Kayak Gitu Ini Tentang Hubungan Dan Kamu Disini Itu Orang Yang Cukup Tegas Sulit Intinya Untuk Bisa Merubah Prinsip Ini Karena Ada Situasi Dimana Cara Pandang Kamu Itu Berbeda Dengan Orang Orang Kebanyakan Tentang Menanggapi Suatu Percintaan Kayak Gitu Ya Oke Ada Six of Wands Kamu Sebenarnya Mengekspresikan Kok Cintamu Pada Dia Hanya Saja Dia Menganggap Bahwa Kamu Gak Ada Effort Kamu Gak Ada Apa Namanya Ya Kamu Tidak Mengekspresikan Cintamu Gitu Oke Cerita Ini Bisa Versa Bisa Ini Kamu Yang Beranggapan Kepada Orang Itu Ataupun Ini Memang Cerita Orang Itu Kayak Gitu Ya Kayak Mana Saya Ngomong Orang Itu Yang Beranggapan Inilah Kamu Ataupun Kamu Yang Beranggapan Inilah Dia Gitu Ya Ceritanya Kalian Situasikan Aja Kondisinya Karena Aku Menunjukkan Bagaimana Kondisi Orang Yang Tidak Berkomunikasi Dengan Perasaannya Seperti Itu Empress Kemudian Ten of Antacle Ya Oke Ya Di Suatu Timbal Balik Ya Ya Gini Loh Kayak Orang Orang Misalkan Misalkan Kamu Yang memiliki Trauma Dia Misalkan Memberikan Kamu Bunga Kayak Gitu Ya Bunga Ke Kamu Dia Menginginkan Timbal Balik Entah Itu Ucapan Terima Kasih Entah Itu Sebuah Pelukan Entah Itu Apa Ya Ya Apa Senyuman Indahmu Gitu Ya Senyuman Terindah Atau Everything Apapun Yang Intinya Itu Ada Timbal Balik Yang Membuat Dia Merasa Puas Juga Kayak Gitu Ya Merasa Puas Juga Atas Apa Tindakan Yang Telah Dia Berikan Nah Tapi Disini Karena Kamu Memiliki Trauma Jadi Kamu Punya Perspektif Of Ya Namanya Juga Pacaran Ya Namanya Juga Pasangan Kalau Misalkan Dia Ngasih Aku Bunga Wajar Jadi Kamu Mengekspresikan Yang Itu Kayak Oh Dia Ngasih Aku Bunga Oh Yaudah Kamu Ambil Aja Tuh Bunga Kayak Gitu Tapi Kamu Tidak Mengucapkan Terima Kasih Kamu Tidak Memberikan Dia Apa Ya Timbal Kayak Gitu Ya Ini Seperti Itu Gak Ada Apa Ya Timbal Balik Yang membuat Dia puas Dari Tindakan Mu Kayak Gitu Oke Nah Disini Aku Ngeliatnya Dia Ingin Ya Ingin Ingin Memiliki Keluarga Dengan Kamu Ya Ada Ten of Pentacles Disini Dan aku Lihat Dia Memang Sering Kali Memberikan Kamu Kayak Surprise Kayak Gitu Ya Sering Kali Tapi Kamu Menanggap Kayak Kayak Gitu Kayak Gitu 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 Gak Ada Effort Lebih Oke Oke Dan Dia Disini Ngerasa Dia Udah Usaha Keras Banget Loh Ya Dia Udah Usaha Keras Banget Untuk Bisa Memberikan Apa ya Hal romantis Ke Kamu Kayak Gitu Dan Disini Ya Aku Ngerasa Oke Bentar Ya Aku Ngerasa Dia Memang Masih Ada Masih Ada Feeling Tapi Dia Disini Lebih Baik Memfokuskan Diri Pada Karir Dan Bekerja Karir Dia Karir Dan Finansial Dia Disini Ya Oke Sudah Mulai Berat Ya Oke Oke Dia Disini Cukup Merasa Sedih Ya Cukup Merasa Terpuruk Cukup Merasa Menyesal Gitu Ya Atas Apa yang Telah Terjadi Selama Ini Mungkin Dia Berpikir Oke Sorry Ya Kalau berisik Mungkin Dia Berpikir Bahwa Tindakan Dia Selama Ini Ya Memang Gak Ada Apa-apanya Kayak Gitu Di mata Kamu Mungkin Dia Bersikir Ya Apa ya Apa yang Dia Lakukan Selama Ini Terhadap Kamu Ya Memang Hal Yang Biasa Dan Dan Nggak Perlu Adanya Suatu Timbal Balik Dari Kamu Kayak Gitu Dan Dia Cukup Menyesali Hubungan Ini Bisa Sampai Ya Nggak Nggak Ada Kelanjutan Kayak Begitu Di sini Cukup Sedih Cukup Sedih Cukup Menyesali Keadaan Menyesali Keadaannya Oke Perasaan Dia Itu intinya Perasaan Dia Penyesalan Subuhan Ini Tuh Dan Sekarang Saatnya Dia Untuk Menjaga Hatinya Dia Tidak Mau Lagi Merasa Tidak Dihargai Atas Perasaannya Dia Tidak Mau Lagi Tersakiti Atau Di PHP Kayak Gitu Ya Dia Nggak Mau Lagi Apa Ya Intinya Itu Berekspektasi Lebih Terhadap Seseorang Ya Jadi Dia Disini Aku Ngerasa Lebih Kayak Dia Ingin Menjadi Orang Yang Dingin Kayak Orang Yang Cuek Sekarang Ya Orang Yang Apa Ya Ya Intinya Kayak Jual Mahal Yes So Jual Mahal Itu Intinya Sebetul Padahal Sebenarnya Dia Sangat Berkeinginan Memiliki Suatu Keluarga Yang Harmonis Ya Keluarga Yang Harmonis Dan Mungkin Juga Disini Dia Ya Sekarang Lebih Memfokuskan Pada Keluarganya Atau Mungkin Disini Disini Dia Berencana Untuk Mencari Orang Orang Baru Mencari Orang Baru Yang Lebih Mau Menerima Dia Apa Adanya Kayak Gitu Dan Ingin Segera Memiliki Rumah Tangga Oke Mungkin Disini Kalian Memang Udah Pisah Ya Mungkin Dia Duda Atau Mungkin Kamu Disini Yang Duda Atau Intinya Kalian Sudah Pernah Menikah Entah Itu Diantara Kalian Memang Menikah Lalu Kemudian Cerai Atau Salah Satu Dari Kalian Adalah Senior Parent Disini Atau Ia Pernah Menikahlah Intinya Seperti Itu Oke King King Of Pentacles Dia Sedang Fokus Aja Pada Keuangan Pada Finansial Dia Intinya Perasaan Dia Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Perasaan Dia Ke Kamu Itu Ya Itu Merasa Menyesal Terhadap Kamu Kalau Dibilang Masihkah Dia Sangat Mencintai Kalau Sangat Aku Ngerasa Si Enggak Sangat Banget Ya Tapi Ya Kamu Kamu Memberikan Kesan Apa Ya Kesan Dan Pengalaman Aja Untuk Dia Kayak Gitu Dia Beranggapan Seperti Itu Oke Ya Dia Memang Menyesali Situasinya Dan Dia Masih Masih Mengolah Mengolah Memikirkan Ya Situasi Yang Kemarin Kemarin Telah Terjadi Di Hubungan Kalian Kayak Gitu Oke Dan Dia Masih Bingung Sekarang Masih Bingung Atas Perasaannya Apakah Dia Masih Memiliki Perasaan Ke Kamu Dan Ingin Kembali Ke Kamu Atau Tidak Atau Dia Ingin Menutup Koneksi Ini Ya Menutup Hubungan Ini Ya Karena Dia Udah Cukup Terluka Cukup Merasa Ya Dia Tidak Diperjuangkan Seperti Itu Ya Karena Disini Dia Sebenarnya Serius Dan Pengen 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 Punya Keluarga Gitu Dan Sebenarnya Dia Juga Dari Aku Gak Gak Tau Ya Kalau Ini Dari Awal Atau Gak Intinya Di Kemarin Itu Dia Benar Benar Pengen Loh Punya Keluarga Dengan Kamu Mungkin Dia Ingin Menikah Dengan Kamu Ya Disini Juga Ada Ten Of Pentacles Jadi Itu Hanya Saja Dia Merasa Menyesal Merasa Terburuk Aja Sekarang Itu Tapi Dia Sekarang Lagi Bimbang Nih Ya Kamu Untuk Mempertahankan Hubungan Ini Kembali Rekonsiliasi Atau Menutup Koneksi Ini Kalau Misalkan Kamu Tanya Apakah Udah Ada Orang Lain Gak Ada Energy Orang Lain Disini Dia Masih Tetap Menyebukkan Diri Sendiri Aja Menyebukkan Diri Sendiri Dan Sedang Menganalisa Ya Apa Si Kalau Menganalisa Untuk Diri Sendiri Intropeksi Diri Mengintropeksi Diri Mengintropeksi Situasi Keadaan Yang Kemarin Kemarin Kayak Gitu Aja Dalam Hubungan Percintaan Ya Kayak Gitu Aja Oke Untuk Zodiac Yang Terpaut Dalam Pembacaan Ini Itu Ada Caprican Taurus Dan Virgo Leo Aries Sagittarius Aquarius Libra Dan Gemini Kemudian Oh Oke Aku rasa Semua Zodiac 12 Zodiac Ada Cancer Scorpio Dan Pisces Juga Kalau Energi Yang Terkuat Disini Gak Ada Semuanya Sama Oke Sekian Dulu Bacaan Aku Untuk Kalian Semua Mudah Mudah Nenya Diri Sunit Kalau Belum Resonit Ya Udah Gak Usah Dipaksakan Ya Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye Bye